Jangan lupa subscribe channel ini aku mengucapkan siram Muhammad yaibadihi kawulah insya Allah alladhina amanu tegesi wong wong sing ibu ayat sanggong ya lho rasanya ya sudah ini berarti ayat itaku wadiyah siraka berobakum ing bangeran sirakam karena ini wadiyah bahu tegesi ngereksa sanggong seksani Allah bian tuti ugaran hati taat sirakabihu inga Allah alladhina ahsanu fihadid ya hassan alladhina tutup ke dewa ngageh ahsanu kang lakoni ihsan sopala dina fihadid yang di dalam ikhlas itu caranya misalnya bitoatik lan toat hassanatun utawi toka abiyah ya di hassanatun aljanatu suatu waardhuwahi utaibumini awwahi wasiatun ujembar hefaha jirum ongkoh hijrah sirakabih ilaha ila artillah in bainil kufari sanggeng antarani bira bira wong kafir wa musyah hadadil mungkaroti lan nyakseni bira bira kemungkaran dari imam siyuti tafsirnya in nama yuafah yang bismillah dan tuhani atau dan penuhi topo assobiruna bira perawang sing sabar assobiruna anito'ah alatohan ala ya assobiruna anito'ah alatohan alatohan anito'ah ya bener alatohan sabar alatohatik ngatasin ngelakoni toat kuamalan nyabari perkoro yuptalauna orang kata ibtala yaptali terus mampu di majul tadi nama yuptala berarti yuptalaun agang denjoba sopua ngakeh dihiklanma ajrum ingganyarani assobirin bihuri fisabin klan tampo hitung-hitungan tangking ake pahala bihuri mikila dihiklan tampo takaran walamiza dan naura timbangan kul ngecapa siromuhamad ini saat meningsun umir itu dan perintahingsun anak buddha ingin toh nyembahingsun abuha yang Allah mukhlisan khali murnak nolahu lillah adina yang aku minas sirki sanggeng kemusyirkan inakwani nyembah Allah kutus kalikus ikhlas ikhlas minas sirki jadi buatan kutu ikhlas min khududin nafsi 100% buatan urutan pertama kok ikhlas minas sirki wakumir itu dan perintah nasopoingsun lian aku nain toh nasopoingsun lian aku naib awal al muslimin bukawitani wang sing islam ayamin herkidumati sanggeng ikhlas umat bulung ucapu siromuhamad ini saat meningsun aku bukateringsun in assoy itulah mendurakan ingsun robi ing pengeran ingsun ingsun wadi ayda barobi ing seksane ayda bayaw min in assoy itulah mendurakan ingsun robi ing pengeran ingsun ingsun wadi ayda bayaw min ing seksane dino ahlimin kang akum kul ngucapu siromuhamad allahu kulillah haa abudhu allaha ing allah abudhu kul ngucapu siromuhamad allaha haa abudhu allaha ing allah sarasan akbudu nyembak ingsun muqlisan halimurnakna lahu kurana Allah dini ing agama ingsun ta'umurnakna minas sirkih sanggeng musrik akumah abudhu kakabudu ingin mengambil siro kabih yang berkoros hitamkan karab siro kabih muntunis sanggeng liani allaha ingin liani allaha ingin liani ini tetap di dalam dawa akbudu takditan tawing lulu lahu maring kufar lulu ngongkond Al-Fatihah Al-Fatihah Maksudnya Imam Suyuti urun bantuan itu sangat melewati Dulu dulal maknanya ada ayang-ayang Yang tinggal ayang-ayang itu merasa ada Ada gini, maksudnya ada gini Ribet, akhirnya diganti, dulal itu Dibakun, maksudnya ngerokok yang sebenarnya Lebih sab-sab, mereka rasa ngerokok Mereka malah matahak, dulal itu pilih Maksudnya ganti dulal itu maknanya ada ayang-ayang Dibakun, ngeribetan, diganti, tiba-tiba Dibakun, sab-sab, dan minan Wah, mintahtimlah itu sangking gurini Untuk ngisari orang akeh dulal itu Minan-nari sangking rokok Maksudnya, dua aku yang sab-sab, rokok, ngisar Maksudnya, dia mendun, ketemuan rokok, muka Maksudnya, orang-orang yang membunuh rokok Senggakat, itu serangan rahisah metu Maksudnya, apa yang metu mulut duur di sini Rokok Maksudnya, orang-orang yang ketemuan ngisar Maksudnya, mereka merokok Maksudnya, orang-orang yang membunuh, ribet Maksudnya, ini maksudnya, orang-orang yang mengatakan al-mu'min Yang mengatakan al-mu'min Tapi, Al-Mu'min Tapi, Al-Quran ini tidak dihubungi Lihat aku supaya Seripet Jadi, ahli tafsir itu ribet Ma'ura, ya tambah ribet Lihat aku supaya Ngerti, maksudnya ribet Ya, tidak ada rasanya jadi mufasil Sama ada rasanya jadi aku, jadi benak Jadi benak, ya Ngajis, teks, Gagungan, kenalan Rokokan Ketika orang-orang buis warga, ya melok Kabe santri, pucu undang Ketika orang-orang buis warga, ya melok Namun, Rokok, gak? Gak gelap Seripet Karena itu sama yang tak pedai Ketika Quran menghentikan huidan lil mutakin Sebetulnya itu ada masalah Masalah Nambuk maknani mutakin itu Orang yang melakoni perintah Menjauhi larang Pertanyaannya Zaman koran turun itu Gilem-ragilem Ngadani wang kafir Wang kuliah iwal kafir Dina Umar Islam Mereka merungu Akhirnya Akhirnya itu seulama itu Nabi kan gak tahu bingung Mereka rasanya jadi mufasil Ya, soalnya mutakin orang Sintakwa, bimtisail awamir Wajitinabin Yawesuwin, orang taqwanya Mereka menghentikan perintah Mereka kandali coba Karena gak orang santri Tentak, putih apa gobek Wessuwin, santri gobek Pinter yang nyai Bagaimana Ini mongreng Bagaimana Bagaimana Kenapa berpura bingung Bagaimana kita berpura-pura bingung Kakak dengan orang yang lakukan Bagaimana kita berpura-pura bingung Kalaar kita lihat Kalaar kita berpura-pura bingung Tapi kalau kita berpura-pura bingung Kalaar kita berpura-pura bingung saya tidak akan kembali saya tidak menghapus biasa sebelumnya, saya sudah melakukan grup Jogja untuk menghapusnya ada orang yang dihapus saya tidak ingin menginginkan saya saya tidak ingin menginginkan saya saya ingin menginginkan saya saya ingin menginginkan saya saya dapat menjalan perkataan saya tidak salah, sudah tidak begitu saya lucu-lucunan tidak ada salah belas yang sama dengan rakyat salah kabel sama rakyat salahku itu ada yang salah tenang ada yang salah jarak yang salah jarak itu ada pilihan ingatkan misalnya saya itu untuk sinau tafsir itu paling banyak membantu itu ilmu usul feke yang paling membantu itu ilmu karena usul feke itu yang mungkin bisa menerapkan apa itu misalnya ilmu utakin itu sama binti salil awamir nah pertanyaannya itu takfirul quran hudhan itu tidak ada yang menunjukkan karena orangnya sholah itu terus orangnya segala terus prestasinya quran itu apa dengan hidayat mutakin sekarang itu sholah prestasinya tidak hidayat orang kafir nah itu jadi pertanyaan jadi jadi ribet meneliti quran itu akhirnya orang ulama bahwa itu rondok rondok seenak itu tapi rakyat dibantah itu membabila iktifah tapi dulu ini al-ibkan itu ada bab bahwa itu itu merangkan dari ilmu utakin itu itu contoh iktifah jadi pakaian itu nolak rasa dingin juga nolak panas di dibuang karena iktifah ini ilmu utakinah wawirihim bidali dikawani ta'ala hudalinas yang pintar itu ya koran ini petunjuk bagi yang takwah ini kan ada takwah gua jalan-jalan ngalur ngidul gua selalu ngasih sudah surat sumar itu menjulap menjulap misalnya menjulap misalnya aku urut aku urut ketika ada ayat hudalinas berarti yang ilmu utakin itu yang iktifah yang ilmu utakinah wawirihim bidali dikawali ta'ala hudalinas tapi kiai yang balik kayak malah diwalik hudalinas walmurad al-mutakun li'an ahum al-mutafi'u nabi baru sih apa gunanya ilmu yang gak tahu manfaatnya koran berarti ilmu utakinah yang umum ditaksis yang ilmu utakinah yang merah manfaati koran muntakin gimana dicara partai lurus milah sing bab iktifah atau milah sing kum ditaksis nah ibu jangan lupa mikirin lagi jadi orang gobek aku pengen pokoknya mau takin kasih hati apa pokoknya surat bakor orang 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 manière atau orang 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 surat까요 wakiyah terus disini saya mau cuyul iso ya ya berarti saya mau cuyul wakiyah 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 ya ya sudah faham gitu jadi problem Mufasir itu nah makanya Mutaqin itu terus nah Imam Sawi mau deh lainnya itu orang yang wadi Allah wadi Allah itu mengakuni perintah saya ini jadi abdullul ma'amurat atau a'lal ma'amurat itu mu'min sehingga a'lal manhiyah itu syirik berarti kaya apa fase kewung islam tetap mutakin yaitu ini wes itaqa atau istanaba a'lal mungkarot yaitu kufur wes ngakuni a'lal ta'at yaitu iman nggak contoh ya rada nyabur rada ngeflah rada macem-macem tapi ini ini harus melakukan a'lal ta'at yaitu iman meninggalkan a'lal ma'asih kufur itu syirik akhirnya Imam Sawi mau deh pakai partai itu mutakin terus lakuin darojad yang darojad paling awam yaitu istanaba a'lal manhiyah yaitu kufur mengatakan nih a'lal ta'at yaitu iman terus sana mutakin yang dilakukan maksudnya istanaba a'lal ta'at yaitu kebutuhan waaahhh nah jenom mah tapi apel terus waaahhh waaahhh paham ya nak nyolong mah tapi utang rambayar hahahha ini kan saya ini nyolong 2 orang 1 juta berarti orang itu raso nganggu duit eh mokok bok nyolong saya ini bok utang rambuk bayar nanti saya podoba hehehehe orang ini ngenyak ini misalnya misalnya contoh ada uang nyolong 2 orang 1 juta nanti saya bawa sing dua raso nganggu ada uang utang ranyawur sing dua raso kode 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 ke pamit kode 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton